Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROP ke-12 Kalimantan Tengah tahun 2023 disampit Kabupaten Kota Waringin Timur awalnya direncanakan berlangsung pada bulan Juni namun karena adanya kendala, jadwal pelaksanaan pun ditunda Terkait kepastian jadwal pelaksanaan PORPROP Kalimantan Tengah Bupati Kota Waringin Timur Halikinur telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah Sugiyanto Sabran Halikinur mengatakan, hasil dari komunikasi yang dilakukan dengan Gubernur Kalimantan Tengah ditetapkan jika PORPROP mulai dibuka dan dilaksanakan pada hari Rabu malam tanggal 26 Juli Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan Kota Waringin Timur dapat sukses menjadi tuan rumah dan berhasil meraih juara umum Terkait lokasi pembukaan PORPROP Kalimantan Tengah masih akan dibahas untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang ada Namun kemungkinan, pembukaan PORPROP Kalimantan Tengah di Kota Waringin Timur akan dilaksanakan di lapangan Stadion 29 November Sampit Saya alhamdulillah beberapa hari ini komunikasi dengan Pak Gubernur dan sudah disepakati tanggal pembukaan awal PORPROP itu ditetapkan tanggal 26 Juli 2023 hari Rabu malam kemis pembukaannya Jadi saya informasikan juga ini suruhnya kepada seluruh masyarakat PORPROP dan juga masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Kota yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti PORPROP yang dilaksanakan di Sampit ini Jadi mudah-mudahan penyelenggaraan PORPROP ini berjalan aman, lancar produksi meriah dan menghasilkan prestaturasi yang luar biasa nantinya sehingga itu membawa juga nanti nama Kalimantan Tengah ke ajang nasional Lokasi pembukaan ini masih akan kita bahas tapi ada rencananya itu di Stadion 29 November tapi nanti tentunya kita akan pertimbangkan dengan segala macam aspeknya dan insya Allah nanti hari Rabu Panitia Provinsi khususnya dari Umerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan ini pas sekda dan jajaran itu akan kesampit kita akan rapat persiapan-persiapan PORPROP ini Ketua Koni Kota Waringin Timur Ahnyar Umar menjelaskan kesiapan seluruh cabang olahraga telah dan terus dilakukan melalui pemusatan latihan dan sebagai Panitia Kota Waringin Timur segera menyelesaikan pembangunan dan perbaikan seluruh penyu cabang olahraga yang dibutuhkan untuk kesiapan kita sebagai peserta sudah berjalan kita sudah melaksanakan TC bahkan TC-nya ini sudah kelewatan waktunya karena perkiraan awal itu PORPROP dilaksanakan bulan Juni jadi kita tambah waktu TC kemudian kesiapan sebagai Panitia kita melaksanakan finishing semua venue olahraga termasuk di panahan ini paling ini kita menyelesaikan sedikit kemudian rumput mungkin selesai semua sebelum hari hanya dijadwalkan dalam waktu dekat yaitu Rabu 21 Juni besok perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan datang ke Sampit untuk melakukan rapat terkait kesiapan dan persiapan PORPROP Kalimantan Tengah tahun 2023 Masud Badarudin, Hayat TV